Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah ini salah atau tidak? Saya akan bahas setelah yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di buku ini saya mengajarkan tentang apa-apa saja yang harus Anda lakukan sebelum usia 30. Tetapi saya di sini tergelitik ya dengan kata 30 itu. Anda baru saja melihat yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah krisis seperempat abad. Yaitu ini kegalauan yang anak-anak usia sebelum 30 itu kan biasanya dia itu gak jelas tujuannya itu mau kemana. Terus dia baru saja menikah fase dari bujangan menjadi menikah. Kemudian dia itu juga orang tuanya sudah mulai tua. Kemudian dia itu bingung antara orang tuanya bagaimana menjaga orang tuanya dan menjaga keluarga anaknya. Jadi ini namanya sandwich generations. Dan dia juga mulai mengalami kegalauan karena bingung rumah belum ada. Kemudian juga harus menanggung istri dan anak. Nah intinya inilah kegalauan-kegalauan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Dan celakanya setelah nonton video saya kebutuhan primer aja belum tercukupi. Kok sekarang sudah suruh investasi sebelum 30 tahun apalagi investasi di usia 30 saya belum punya investasi apapun. Nah begini saya memang mau garis bawahi dulu setiap orang starting pointnya berbeda. Ada orang yang starting pointnya orang tuanya udah kayak raya. Oke anda sudah dapat privilege. Ada orang yang starting pointnya adalah anda sudah mulai berusaha sejak usia 20 tahun. Sehingga waktu 30 tahun anda sudah punya saving yang jauh lebih atau tabungan yang lebih daripada orang lain. Ada juga orang yang starting pointnya baru sadar ketika masa foya-foyanya dia udah habis. Tapi dia baru sadar waktu usia 29. Dan akhirnya dia baru sadar di usia 30 hidupnya mau jadi ke arah yang benar gitu. So menurut saya setiap orang itu punya starting point yang berbeda-beda. Tapi poin yang saya mau sampaikan disini itu adalah It's better to do than not doing anything. Ini dalam bahasa Inggris. Artinya lebih baik anda memulai daripada tidak sama sekali. Saya kan selalu bilang seperti almarhum Bob Sadino kan beliau selalu bilang Bisnis jangan cuma ditanya tapi dimulai. Investasi jangan cuma ditanya tapi dimulai. Usia 30 pak saya belum punya apa-apa. It's okay. Tapi anda punya apa? Punya pengalaman hidup. Tonton video saya sebelumnya apakah saya harus merasa bersalah ketika usia 30 saya baru cuma punya 4 juta. Tonton video saya itu sebelumnya. Nggak ada yang salah dengan kata-kata. Tetapi poin basically yang saya mau sampaikan disini adalah ketika usia 30 anda baru saja memulai investasi. Good. Makanya saya bilang investasi terbaik itu bukan cuma investasi uang tapi investasi lahir ke atas. Investasi modal pengalaman, modal ilmu, modal belajar. Karena usia muda itu memang harus waktunya dihabiskan untuk belajar. Karena anda minim pengalaman, minim ilmu, ya itu yang harus anda investasikan. Bukan berarti tidak jago kripto, kaya mendadak, kemudian dari... Bukan seperti itu. Tiba-tiba dapat uang kaget dari saham, kenaikan harga, nggak seperti itu. Anda minim pengalaman. Kalau anda dapat uang mendadak, anda nggak bisa ngelola juga habis. Jadi yang terpenting sebelum usia 30 tahun adalah investasi terbaik adalah leher ke atas. Kalau anda tiba-tiba bisa capai 1M itu bonus, itu perjuangan. Tetapi kalau anda memang dari nol, anda tidak punya pengalaman, anda belajar betul baik-baik usia sebelum 30 tahun dan pengalaman anda itu luar biasa, saya percaya itu cuma masalah waktu uang itu akan datang sama diri anda. Jadi nasihat saya di video saya kali ini, ada 1000 video telah saya buat dan pelajar di rumah, saya yakin itu biayanya, kosnya kecil kan. Saya bagikan konten ini secara gratis, tetapi semoga itu bisa membantu anda di dalam investasi. Nah, investasinya apa? Anda silahkan tonton video saya, 3 cara menabung. Ya, di situ ada menabung logam mulia, menabung properti, dan menabung saham atau menabung surat berharga. Nah, 3 video tersebut itu sudah saya buat sekitar 5 tahun yang lalu. Video ini sudah ditonton lebih dari 5 juta views, dan video ini terus akan dipakai sampai kapanpun. Karena instrumen investasi itu luar biasa. Tetapi, sebelum anda menabung di 3 instrumen ini, investasi terbaik adalah ilmu. Saya selalu bilang, investasi ilmu itu ibaratkan seperti apa? Investasi ilmu itu ibaratkan seperti ini. Ya, anda ilmunya itu di sini, keuangan anda di sini. Kalau anda punya ilmu di sini, keuanganan di sini, saat ini mungkin usia anda 30. Gak lama kemudian, waktu di, gak lama kemudian uang anda akan mengikuti ilmu kalian. Tetapi juga sebaliknya, kalau uang anda di sini, ilmu anda di sini, meskipun anda sudah 30, tapi ilmu anda masih cetek di sini. Justru, setelah 30, bukan sukses sebelum 30, anda bisa-bisa gagal after 30. Anda gagal setelah 30. Karena di usia muda, anda gak punya banyak pengalaman. So, jangan merasa bersalah, jangan merasa gagal, selama anda dapat pengalaman struggling, tetap hidup, masih bisa bernafas. Come on, bangkit lagi. Sukses sebelum 30, itu adalah sebuah motivasi. Yang terpenting, anda juga harus sukses after 30. Catat ini juga di kolom komen, doa anda, saya bukan cuma mendoakan anda sukses sebelum 30, tapi anda juga harus sukses setelah 30 tahun. Sukses untuk anda, jangan lupa share. Salam hebat, luar biasa. Selamat menikmati.